Pagi hari di akhir pekan minggu kedua bulan Oktober lalu, Sekda Aceh Takwallah kembali memberikan pemekalan kepada seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam kesempatan itu, Sekda mengajak seluruh ASN khususnya tenaga kesehatan untuk menyakseskan program bere, atau bersih, rapi, estetis, dan hijau, penjagaan stunting, dan jaminan kesehatan Aceh. Saya dari Puskesma Suso sebagai bidang desa, desa Mahantul. Misalnya, mudah-mudahan hari ini mendapatkan ilmu baru dari Bapak Takwallah, yaitu dari segi laporan, dari segi pembelajaran dan ilmu yang baru dari Bapak Takwallah. Alhamdulillah, Puskesma Suso itu sebagai Puskesma percontohan di api ya, dan mudah-mudahan bisa sebagai motivasi untuk Puskesma yang lainnya. Malam sebelumnya, Sekda juga meninjau penderapan program bere ke sejumlah fasilitas publik di Kabupaten Setempat, seperti antara lain kantor camat Babahrot. Di sana Sekda terlihat puas dengan menerapan program bere yang berjalan baik. Lanjut ke SMA Negeri 1 Babahrot, Sekda juga melihat keadaan sekolah sudah berbenah meski ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan demi kelancaran program bere. Selepas dari SMA, Sekda juga melanjutkan meninjauan ke Puskesmas Babahrot. Di sana Sekda menemukan beberapa hal kecil yang harus diperhatikan lebih detail agar kebersihan Puskesmas terjaga lebih baik. Sama halnya, seperti Puskesmas Babahrot, Puskesmas Pebantu Kampung Alupade pun tak lumput dari perhatian. Kaca yang sudah tidak begitu bersih masih mencuri perhatian timpantau bere di lokasi tersebut. Terakhir, Sekda bersama rombongan menyempangi rumah sakit teku pekan abdiya. Sekda memaklumi berbagai kendala rumah sakit tersebut yang tengah dalam proses rehab. Namun, meskipun dalam tahap berbenah, Sekda berharap agar menjemen rumah sakit tetap memperhatikan hal-hal berdasar terkait kebersihan ruangan dan peralatan medis di rumah sakit tersebut.